Hai semuanya Assalamualaikum Nah di video kali ini kita akan membuat bolu kukus mekar Ini adalah bolu kukus zebra coklat yang sangat cantik banget dan juga super enak Dan disini kita tanpa menggunakan seprit ya teman-teman Nah bagi kalian yang ingin tahu gimana cara aku bikinnya dan bahannya apa aja Kalian tonton dulu videonya sampai selesai ya Terima kasih Langsung saja disini aku siapkan wadah lalu masukkan 250 gram tepung terigu Protein sedang Kemudian 200 gram gula pasir Seperempat sendok teh garam Kemudian ada 2 butir telur suhu ruang Vanili cair kira-kira setengah sendok teh Boleh juga menggunakan vanili bubuk ya Selanjutnya ada 200 ml santan Boleh juga menggunakan susu cair Atau boleh juga menggunakan air Kemudian disini aku menambahkan 1 sendok teh SP Kalau sudah sekarang akan kita mixer Gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu Kemudian perlahan-lahan naikkan speednya sampai kecepatan yang paling maksimal Dan disini akan kita mixer sampai dia putih, kental dan bercecak Nah untuk lama memixernya ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10-15 menitan Nah ini adonannya sudah putih, kental dan bercecak Sekarang akan kita himpun yang berada di pinggiran wadahnya Selanjutnya ini akan kita bagi menjadi 2 bagian sama banyaknya Dan untuk yang satu bagian ini aku tambahkan pasta black forest secukupnya Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Dan selanjutnya adonannya ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga Lalu untuk cetakannya disini aku menggunakan cup jelly yang ukuran 90 ml Kemudian adonannya ini akan kita masukkan selang-seling Dan ini sudah selesai, sekarang siap kita kukus Sebelumnya tadi sudah aku siapkan panci untuk mengukus Dan ini air di dalamnya plastika sudah mendidih, sudah beruap seperti ini Kemudian akan kita kukus kurang lebih selama 15 menit Kita menggunakan api besar Dan setelah 15 menit kita kukus Ini sudah mateng Selanjutnya kita angkat Dan tadaa Ini dia hasilnya bolu gugus megar kita sudah jadi Untuk satu resep ini jadinya 14 buah Hasilnya sangat cantik banget Meskipun kita tanpa menggunakan spread Tapi hasilnya tetap mengembang sempurna Nah ini setelah kita keluarkan dari cupnya ya teman-teman Hasilnya sangat cantik banget Dan untuk rasanya ini dijamin mantul enak sekali Manisnya pas, super lembut dan juga gurih banget Oke sekian dulu video hari ini Semoga kalian suka Selamat mencoba Halo semuanya Assalamualaikum Hari ini kita akan membuat Bolu gugus megar Bolu gugus ini kita tanpa menggunakan air soda Tapi hasilnya dia tetap bisa megar sempurna ya teman-teman Bagi kalian yang ingin tahu Gimana cara aku bikinnya Dan bahannya apa aja Tonton dulu videonya sampai selesai ya Oke langsung saja disini Aku sudah siapkan timbangan Dan sekarang kita akan tuangkan 500 gram gula pasir Selanjutnya kita akan timbang juga 500 gram tepung terigu protein sedang Disini aku menggunakan Sekitiga biru ya teman-teman Oke setelah selesai kita timbang Sekarang kita akan menambahkan Setengah sendok teh garam Kemudian setengah sendok teh baking powder Kita aduk-aduk sebentar Menggunakan sendok seperti ini Supaya tercampur rata Oh iya hampir lupa ya teman-teman Kita juga menambahkan Setengah sendok teh vanili bubuk Supaya lebih harum Kemudian kita tuangkan 350 gram air minum Lalu 4 butir telur suhu ruang Kalau sudah ini akan kita mixer ya teman-teman Kita gunakan kecepatannya bertahap Dari kecepatan yang paling rendah Kemudian perlahan-lahan kita naikkan kecepatannya Ini kita mixer selama kurang lebih 2 menitan Kemudian kita matikan dulu mixernya ya Kemudian kita masukkan 1 sendok teh penuh SP Dan selanjutnya kita mixer lagi Menggunakan kecepatan paling maksimal Sampai dia berubah menjadi putih Kental dan berjejak Untuk keseluruhan Mixernya membutuhkan waktu Sekitar 10 menitan Seperti ini sudah cukup ya teman-teman Kalau kita geser ke gamisernya Dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Ini sudah cukup Kemudian untuk adonannya ini Akan kita kasih pewarna makanan secukupnya Untuk warnanya sendiri disesuaikan keinginan Di sini aku menggunakan warna hijau Dan warna pink ya teman-teman Dan sekarang kita sudah siapkan cetakannya Yang sudah kita alasin dengan kertas roti seperti ini Dan sekarang aku akan menuangkan adonan berwarna hijau terlebih dahulu Untuk membuat bolu kukus mekar ini Supaya dia bisa mekar sempurna Menuangkan adonannya harus penuh ya teman-teman Atau harus peres sesuai dengan cetakannya Dan sekarang siap kita kukus Dan ini untuk panci kukusannya Pastikan dia sudah mendidih Dan sekarang kita masukkan seluruh cetakannya Di sini aku mengukusnya menggunakan panci kelakat ya teman-teman Kalau kalian menggunakan panci biasa Jangan lupa tutupnya itu dialasin dengan serbet bersih Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api besar Setelah 15 menit kita kukus Bolu kukus mekar kita sudah mateng Hasilnya sangat cantik banget Semuanya bisa mekar dengan sempurna Selanjutnya kita keluarkan dari cetakannya Kemudian untuk sisanya kita kukus sampai seluruhnya selesai Dan ini hasilnya juga sangat cantik banget Dan ini hasilnya ya teman-teman Sudah selesai kita kukus semuanya Untuk satu resep ini Aku tadi menghasilkan 40 buah bolu kukus mekar Tergantung besar kecilnya cetakan yang teman-teman gunakan Dan ini tadi sudah ada beberapa yang kita makan Karena gak tahan kita ingin segera icipin Karena meskipun kita tanpa menggunakan air soda Atau tanpa menggunakan seprit Hasilnya dia tetap super duper lembut banget Manisnya pas Dan dia juga bisa mengembang dengan sempurna Jadi kalau misalkan mau dijadikan ide jualan Menggunakan resep ini bisa menghemat bahan ya teman-teman Atau bisa menghemat budget Oke sekian dulu video hari ini Semoga kalian suka Selamat mencoba ya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton